Weekend kemarin Pak Suami tuh request makan pangsit rebus dan pangsit goreng dengan kuah mercon yang kayak gini Serius guys, pangsit kuah merconnya ini enak dan mantul banget By the way, akhir-akhir ini tuh Pak Suami rajin banget scroll tiktok Saking rajinnya Pak Suami sampe keracunan tiktok dan check out pangsit kuah dari Nyai Mercon Kaget banget karena Pak Suami tuh sampe ngeborong satu box gitu geng Pak Suami tuh beli yang varian ayam keju dan varian tulang rangu Ini tuh bisa digoreng, dikukus atau direbus Dan Pak Suami tuh minta direbus semua geng Tapi di tengah-tengah masak Pak Suami malah request pangsitnya digoreng geng Jadi yang udah terlanjur aku rebus ini langsung aku goreng dengan minyak yang sudah aku panaskan Ini digoreng sampe kecoklatan ya gengs Nah ini udah kecoklatan langsung aja aku angkat Dan untuk kuahnya ini aku rebus air tambahin telur dan cabai rawit Telur dan cabainya udah matang lanjut aku masukin chili oil dan bumbunya Nah ini dia gengs, kuah merconnya udah jadi aromanya tuh wangi seger banget gitu gengs Nah ini kuah merconnya langsung aku pindahin ke wadah gengs Aku masukin sekalian pangsit rebus dan pangsit yang udah digoreng tadi Karena aku udah gak sabar aku langsung nyobain kuahnya dulu gengs Ternyata ini seger dan mantep banget Nah ini dia pak suami nambahin daun bawang katanya biar mirip kayak yang di tiktok-tiktok gengs Nah kalian bisa liat dong pangsit rebus dan pangsit gorengnya ini mantep banget gengs By the way ini aku sedia es satu gentong buat persiapan makan pedas gengs Kuahnya tuh pedas gurih dan segar Nah yang aku makan ini pangsit ayam isi tulang rangu Jujur sih ini the best banget apalagi pake kuah yang seger gurih pedas gini Nah ini pak suami nyobain yang goreng katanya lebih enak dan kriuk gitu Jujur aku sih lebih suka pangsit rebusnya gengs Tapi karena aku penasaran aku cobain juga yang pangsit goreng Dan ternyata gak kalah enaknya juga Malah ada sensasi kriuknya gitu gengs Jujur buat kalian yang suka banget makan pangsit ayam Dan suka banget sama yang kuah-kuah pedas kayak gini Wajib banget sih nyobain pangsit ayam dari Nyai Percon Selamat mencoba Tadah Tadah